Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Renungan Harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Senin 26 September 2022, Renungan pada pagi hari ini diambil dari kitab 1 Tawari 16 ayat 11 yang berbunyi demikian. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Demikianlah firman Tuhan. Dan renungan pada pagi hari ini diberi judul Tuhanlah Penolong Kita. Shalom, selamat pagi Jemaat GKJ Bandung yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kerinduan Tuhan bagi kita ada selalu bersekutu dan dekat dengan Tuhan. Tapi kadang kita selalu asik dengan kesibukan kita dan melalaikan persekutuan-persekutuan kita dengan Tuhan. Kita menjalani hidup kita ini sesuai dengan keinginan kita. Bahkan kadang kita merencanakan sesuatu, mengambil keputusan, bahkan bertindak pun seringkali tidak mencari petunjuk dan meminta tuntunan dari Tuhan. Jadi ketika kita dihadapkan pada sebuah masalah dalam hidup kita, sebaiknya kita bisa intropeksi dan koreksi diri kita. Mungkin selama ini kita telah menjauh dari Tuhan. Janganlah kita menyalahkan Tuhan atas masalah yang terjadi pada diri kita. Tetapi marilah rendahkan hati kita dan jadikanlah ini sebuah momen untuk saatnya kita kembali hidup benar di dalam Tuhan. Dan kembali untuk menjalin hubungan yang lebih erat lagi dengan Tuhan. Ketika kita sedang dihadapkan pada masalah yang begitu berat dan sulit untuk mencari jalan keluar, maka tindakan kita yang terbaik adalah mencari Tuhan dan kekuatannya serta mencari wajahnya. Seperti yang ada di dalam 1 Tawari 16 ayat 11 tadi. Janganlah mencari pertolongan dari yang lain, karena pertolongan kita hanya datangnya dari Tuhan. Cuma hanya dikasih Tuhan, marilah kita sadar diri bahwa kita mungkin punya banyak kesalahan, kelalaian, dan dosa kepada Tuhan. Maka akuilah dosa-dosa kita dan mintalah pengampunan dari Tuhan. Dan mulai saat ini, lakukanlah hidup benar dan sungguh-sungguh untuk Tuhan. Ketika kita dihadapkan pada masalah yang berat, janganlah kita bersungut-sungut, komplain, dan bahkan mengeluh, karena itu tidak mengubah keadaan kita. Tapi naikkanlah ucapan syukur dan berdoa kepada Tuhan. Bisa melalui ucapan, pujian, atau nyanyian kepada Tuhan. Berseralah senantiasa kepada Tuhan saat kita merasa tidak mampu lagi untuk menghadapi masalah, karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Ketika kita angkat tangan, maka Tuhan pasti akan turun tangan untuk menolong kita. Di saat ini, kita tidak mampu melakukan apa-apa. Bersekutulah secara pribadi dengan Tuhan. Bacalah Alkitab, dan renungkanlah firmannya siang dan malam. Dan selalu berdoalah, minta hikmat dan pengertian dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu dan ajarkan kami ya Tuhan untuk selalu kuat dalam menghadapi masalah seberat apapun. Karena kami percaya, hanya Engkau lah Tuhan yang dahsyat yang akan menolong kami. Dan ajarkan kami juga Tuhan untuk selalu mencari wajah-Mu dan kekuatan-Mu Tuhan ketika kami sedang menghadapi sebuah masalah. Kami juga mohon ampun Tuhan atas segala dosa-dosa yang kami perbuat dalam hidup kami. Berilah kami hikmat dan ajarkan kami selalu Tuhan untuk selalu hidup yang benar di dalam Tuhan. Mulai saat ini sampai nanti dan ajarkan kami untuk selalu menyenangkan hati Engkau Tuhan dan selalu hanya berserah kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami memohon. Amin. Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami untuk selalu hidup kami untuk selalu hidup kami untuk selalu hidup kami. Selalu hidup kami untuk selalu hidup kami.